Baik, kita mulai ya Dr. Maesaro yang saya hormati Alam mahasiswa yang saya cintai Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua Ini kita akan masuk ke perkuliahan ke-7 Tapi saya coba balik dulu ke perkuliahan minggu lalu Perkuliahan ke-6 Kaitannya dengan kapasitor Jadi kita sudah belajar bahwa Medan listrik Itu bermula atau memiliki sumber Berupa muatan positif Dan dia akan keluar dari muatan positif Kemudian dia akan menuju ke muatan negatif Jadi dengan secara kita sengaja Kita bisa kumpulkan muatan-muatan di sini Muatan positif Dan kita kumpulkan di sini Muatan negatif Jadi dia akan Katakanlah lempengan ini akan Lempengan ini memiliki tebal tertentu ya Maka muatan positifnya akan berada di sisi dalam Muatan negatifnya juga ada di sisi dalam dari lempengan ini Jadi akan terbentuklah Garis-garis gaya Garis-garis medan Medan E atau medan listrik Yang akan keluar dari Kalau kita andaikan metal ini Metal ideal Maka dia akan tegak lurus keluar dari Dari elektroda tersebut Dan menuju ke Elektroda yang berisi muatan negatif Dan juga jika elektrodanya Berupa konduktor ideal Maka juga akan tegak lurus Nah di antara mereka itu Di antara keduanya Pada prinsipnya medan listrik bisa memiliki bentuk apapun Tapi ya ini tolong dicatat ya Bisa memiliki bentuk apapun Tetapi kita bisa kondisikan Dengan satu dua syarat Kita bisa anggap Dia itu datar seperti ini Nanti ada bentuk-bentuk lain Kayak silinder Maka dia akan berbentuk Medannya itu radial Atau Kapasitornya berbentuk Kulit-kulit bola Maka dia akan juga radial Dan nanti di slide yang berikutnya ya Ini slide yang minggu lalu Slide berikutnya Yang minggu ini saya akan tunjukkan Satu dua aplikasi ya Tentu medan listriknya nanti Tidak lagi Beraturan Seperti ini ya Tapi justru itu Yang bisa kita manfaatkan Untuk satu dua tujuan Oke Jadi Minggu lalu itu Saya mencoba menunjukkan ke kalian Bahwa dengan struktur yang sederhana Seperti ini Kita Dikatakan Mampu untuk menyimpan Medan listrik Menyimpan energi listrik Energi potensial terutama Kita Berhasil Mengkonsentrasikan Medan listrik Di sini Di sebelah sini Atas Bawah Luar ada Tidak ada Tetapi kecil Maka kita Untuk pendekatan pertama Kita abaikan Kita ambil aja Pendekatan dasar Terkonsentrasi di sini Bahkan Minggu lalu itu Saya Menunjukkan ke kalian Dengan menggunakan Salah satunya Hukum gaus Di sini ya Hukum gaus Kemudian juga Saya menggunakan Definisi dari Potensial Atau beda potensial Ya karena dua titik Jadi beda potensial Saya mampu Membandingkan Berapa besar Muatan yang bisa Kita kumpulkan Jika kedua Elektroda ini Kita tahan Dengan tegangan V Kita rentangkan Dengan tegangan V Jadi tegangan Istilah tegangan Itu memang Istilah yang Bisa kita artikan Kalau di mekanik Tali itu Kita tarik Kita renggangkan Kita tegangkan Talinya Kalau ditarik Dengan keras Maka tali itu Akan Perentang Akan tegang Nah di sini Juga demikian Tegangan Makanya namanya Tegangan Kalau bahasa Belandanya itu Spanning Tegangan Kalau Kalau kepala kita Lagi tegang Sepaneng Itu istilah Orang zaman dulu Dari bahasa Belanda Spanning Itu ditegangkan Direntangkan Dengan Beda potensial Atau tegangan Jadi Jadi kalau Kalau kita Cantolkan Tegangan Sebesar V Pertanyaannya Berapa Banyak Muatan Bisa kita Simpan Di sini Nah perbandingan Antara Muatan Yang tersimpan Dengan Tegangan Yang kita Berikan Itu namanya Kapasitansi C Ini definisi Jadi kalian Harus hafal Ini Sama seperti Halnya R R sama dengan R sama dengan V R sama dengan V Per I Itu kalian harus hafal Karena definisi Ditolong kalian Harus hafal Ini Bahwa Besaran ini Gampang dihafalkan Mudah sekali Ini dihafalkan Karena Logikanya masuk Semakin besar Muatan Bisa saya masukkan Kesana Berarti Kapasitasnya Makin tinggi Itu benda Kapasitor itu Silahkan kalian Lihat-lihat Nanti Besarannya itu Ada yang Katakanlah 10 Mikro Farad Satuannya Saya sebut Betul ya Farad F ini Bukan force Tapi farad Yang diambil Dari namanya Faraday Saya tambahin Dalam kurung Ay-nya Faraday Kenapa Farad Bukan Faraday Silahkan Dilihat sejarah Menarik Yang lain Lengkap Namanya Ada Ohm Ada Amper Ada Tesla Kalau Faraday Farad Aja Jadi Faraday Farad Satuannya ini Farad Kemudian Biasanya Dalam Satuan Kita bilangnya Yang kayak gini Gini Metrik Di kalian Kalau belajar Itu Ada Mili Ada Mili Ada Katakanlah Makin kecil Itu Mikro Ini Mikro Tolong Dihafal Juga Ini Mili Itu 10 Pangkat Minus 3 Mikro 10 Pangkat Minus 6 Jadi Makin kecil Ini Bawahnya Apa Nano N Wah Soreng ini Sekarang Nano Teknologi Nano Nano 10 Pangkat Minus 9 Ada Pico Makin kecil Pico Pico Itu 10 Pangkat Minus 12 Makin kecil Terus Nanti ke bawah Ada Femto Kalau ke atas Itu Ada Kilo Ada Mega Ada Giga Tera Itu Biasanya Kalau penyimpanan Itu Dalam Tera Atau Frekuensi Dalam Giga Dalam Tera Jadi Memang Secara Umum Kapasitor Yang 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 Umum Yang Standar Kita Pakai Satuannya Itu Mikro Nano Tapi Nanti Kalian Akan Lihat Ada Satuannya Farad Namanya Super Kapasitor Nanti Akan Saya Bahas Untuk Ini Aja Untuk Overview Kalau Mau Didalamin Nanti Kita Bisa Barang-barang Di Luar Kuliah Tapi Saya Akan Coba Memberikan Kalian Arahan Tolong Kalian Dalami Karena Ini Masa Depan Kalian Jangan Sampai Telat Oke Jadi Kalau Saya Cantolkan Tegangan Kecil Tetapi Terkumpul Muatan Besar Itu Artinya Kapasitas Dari Benda Ini Besar Kemampuan Menyimpannya Itu Besar Kalau Ibaratnya Kita Nyimpan Air Bak Mandinya Besar Jadi Muatan Muatannya Besar Maka Kapasitasnya Besar Jadi Kalian Ngapalinya Gampang Nah Waktu Itu Minggu Lalu Saya Coba Turunkan Singkat Di Sini Dapat Saya Nilai Yang Di Bawah Ini Ini Tidak Harus Dihafal Karena Kita Bisa Logikakan Jadi Kapasitas Kapasitansi Atau Kapasitas Kapasitansi Dari Sebuah Kapasitor Paralel Datar Itu Itu Akan Besar Kalau Elektrodanya Lebar Bidangnya Ini Yang Saya Coret Coret Ini Lampengan Ini Jika Ini Besar Makin Besar Maka Makin Banyak Tersimpan Di Sana Muatan Logis Karena Muatannya Di Situ Nempel Di Permukaan Jadi Kalau Kita Bikin Lebar Sekali Makin Besar Yang Kedua Kalau Kita Bikin Jaraknya Itu Dekat Karena Makin Dekat Jaraknya Ini Medan Listriknya Makin Besar Ingat Ya Ini Medan Listrik Karena Memang Kaitannya Medan Listrik Bukan Semata Mata Tegangan Jadi Kalau Tegangannya Satu Volt Jarak Antara Keduanya Itu Satu Millimeter Maka Kalian Dapati Seribu Jadi Makin Kekil Makin Dekat Ini Kedua Bidang Ini Makin Makin Besar Dan Yang Terakhir Ada Kaitan Material Epsilon Nol Jadi Apa Yang Kita Isi Di Sini Kalau Udara Minimalis Kalau Udara Minimalis Epsilon Nol Kalau Kalian Isi Dengan Material Lain Seperti Di Soal Yang Kita Coba Berikan Ke Kalian Soal Yang Kita Berikan Ke Kalian Ini Contoh Perhitungannya Minggu Lalu Kita Bisa Isi Apapun Disini Kita Bisa Isi Apapun Tapi Harapannya Tentu Tentu Isolator Yang Kerugiannya Kecil Ada Juga Isolator Yang Kerugiannya Besar Sayang Nanti Energinya Diambil Sama Dia Padahal Kita Ingin Pakai Karena Kapasitor Itu Kita Untuk Nyimpan Bukan Untuk Konsumsi Ini Perhitungannya Kalian Apa Saya Tunjukkan Bagaimana Cara Ngitungnya Ternyata Benda Ini Adalah Kapasitor Kapasitor Paralel Kalau paralel Itu C1 C2 Berubah Menjadi C C Paralel Boleh Nulisnya Gini Itu C1 Tambah C2 Dari Gimana Kita Dapati Dapati Dari Perhitungannya Ini C1 Ini C1 Ini C2 Kita Jumlahkan Yang Saya Contohkan Dan Minggu Lalu Saya Sedikit Singgung Kaitan Dengan Benda Ini Kalau Silinder Kalau Silinder Kalau Kalian Suka Lihat Kapasitor Kapasitor Kondensator Bentuknya Kayak Silinder Tapi Sebetulnya Dia Bukan Silinder Dalamnya Itu Gulungan Aja Sini Ada Tanda Plus Ada Tanda Plus Ada Tanda Minus Ada Tanda Berapa Farad Sebetulnya Gulungan Gulungan Dari Gulungan Dari Kapasitor Paralel Kalau Kita Bayangkan Kapasitor Paralel Panjang Sekali Kesana Nah Ini Digulung Digulung Kayak Selimut Gitu Digulung Yang penting Jangan Jangan Ketemu Nih Dia Jangan Ketemu Jadi Masing-masing Itu Ada Pengganjelnya Ini Kapasitor Bola Juga Berupa Kulit Bola Berupa Kulit Kulit Bola Jadi Ini Yang Sering Dipakai Minggu Lalu Itu Saya Tunjukkan Gimana Kalau Serial Kayak Gini Kalau Serial Nanti Totalnya Seperti Ini Jadi Bagaimana Bisa Kita Tergantung Kemampuan Kalian Nanti Berkreasi Imaginasi Kalian Gimana Maka Kalian Bisa Dapatkan Ini Bisa Dapatkan Jadi Bagaimana Kita Lihat Kapasitor 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 Langsung Berbanding Lurus Dengan Dengan Material Kalau Materialnya Kita Ganggu Maka Berubah Kemudian Juga Berbanding Terbal Berbanding Terbalik Dengan Jarak Kalau Jaraknya Kita Mainkan Keyboard Ini Prinsip Keyboard Dia Mainkan Jaraknya Jadi Ketika Kita Tekan Tekan Kita Naik Turun Itu Kita Seperti Mengirimkan Pulse Dengan Bantuan Bantuan Tekanan Ke Keyboard Seperti Itu Saya Ke Slide Yang Satu Yang Baru Ini Oke Sudah Pindah Slide Baru Ya Baik Ini Saya Tunjukkan Ke Kalian Tip Cerdas 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 Manusia Cerdas Cerdas Insinyur Sebelum Kita Yang Memberikan Imajinasi Dia Ide Kreatif Dia Inovasi Saya Pernah Waktu Itu Mungkin Kalian Belum Masuk Minta Prodi Elektro Mercubuana Untuk Cerita Tentang Elektro Kemahasiswa Mahasiswa Jadi Kalau Kalian Itu Kalian Itu Harus Punya Kalau Ingin Mengembangkan Sesuatu Itu Harus Punya Inovasi Harus Punya Ide 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 Nah Tapi Ide Harus Ditambah Dengan Knowledge Dengan Pengetahuan Jadi Ide Itu Tidak Akan Muncul Tanpa Pengetahuan Tau Dari Mana Dia Ide Akan Jalan Begitu Kalau Tidak Tau Kalau Tidak Tau Benda Itu Namanya Kapasitor Bisa Begini Begitu Yang Tadi Saya Bilang Kapasitor Itu Berbanding Terbalik Misalnya Dengan Carat Kapasitor Itu Berbanding Lurus Dengan Katakanlah Materialnya Oke Itu Knowledge Nah Ini Harus Kita Dapatkan Tapi Knowledge Saja Tidak Cukup Kalau Tidak Punya Ide 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 Juga Harus Kita Silahnya Itu Kalian Harus Selalu Merangsang Supaya Memiliki Ide Dan Seringkali Itu Banyak Pertanya Tapi Bukan Berarti Banyak Nanya Orang Jangan Bawel Nanti Nanya 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 Diri Sendiri Kenapa Begitu Ya Boleh Gak Begini Kalau Saya Tambahkan Begini Jadi Apa Itu Nanya Sendiri Terus Bikin Catatan Bikin Catatan Distabilo Ditandain Nanti Kalau Ada Orang Yang Bisa Ditanya Atau Ada Katakan Nah Di Internet Bisa Dicaritahu Atau Kalian Eksperimen Sendiri Karena Sering Kali Itu Kita Tahu Jawaban Bukan Dari Orang Tapi Kita Mencoba Mencari Jadi Jangan Juga Kalian Terlalu Mengharap Orang Lain Kita Bilangin Nah Cari Tawa Dari Dia Gak Gak Semua Orang Bisa Gak Semua Orang Mau Juga Jadi Bawel Itu Harus Bawel Pada Diri Sendiri Kritis Itu Harus Kritis Pada Diri Sendiri Bukan Orang Lain Jadi Tolong Kalian Mumpung Masih Banyak Knowledge Kalian Kumpulkan Di Perkuliahan Misalnya Atau Ada Ikut Kursus Atau Baca Buku Sendiri Harus Kumpul Knowledge Jadi Kalian Tahu Persis Tahu Fisikanya Ini Fisikanya Yang kita Pelajarin Sehingga Kalian Bisa Ini Saya Ambil Dari Suatu Dokumen Ada Suatu Alat Untuk Mengukur 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 Ketinggian Fluid Cairan Jadi Kenapa Gak Dilihat Aja Pak Diukur Pak Penggaris Yang Gak Selalu Bisa Pak Penggaris Kalian Masukin Pak Penggaris Penggaris Mencair Nanti Meleleh Jadi Seringkali Pengukuran Pengukuran Yang Para Insinyur Lakukan Itu Bukan Pengukuran Langsung Berapa Jarak Dari Bumi Ke Bulan Pakai Meteran Ya Gak Bisa Langsung Dia Mengukurnya Misalnya Pakai Cahaya Oh Pantulan Dalam Waktu Sekian Betik Oh Berarti Segini Jaraknya Berapa Temperatur Matahari Bukan Pakai Termometer Jadi Gitu Disini Juga Demikian Paling Enak Memang Kalau Ngitung Ketinggian Pakai Penggaris Tapi Gak Selalu Bisa Baik Jadi Dia Menggunakan Prinsip Sensor Berbasiskan Pada Kapasitor Makanya Namanya Kapasitif Sensor Dan Ini Indah Sekali Banyak Sekali Nanti Kapan Kalian Belajar Lagi Di Matakula Lain Atau Para Kesempatan Lain Jadi Kalau Kita Lihat Ini Adalah Merujuk Pada Pada Contoh Bukan Pada Tugas Pada Contoh Karena Ini Paralel Ini Ada Dua Buah Kapasitor Kapasitor Sebelah Atas Yang Isinya Udara Air Air Katakanlah C1 Atau C Udara Dan Kapasitor Yang Terbentuk Dari Ini Diabaikan Dan Kapasitor Yang Terbentuk Dari Dalamnya Itu Fluid Yang Penting Fluidnya Ini Jangan Konduktif Kalau Konduktif Foslet Tidak Berguna Ini Semua Fluidnya Tidak Konduktif Jadi C1 Tambah C2 C1 Tambah C2 Gampang C2 Kenapa Karena Dia Paralel Karena Tegangan Di Sini Atau Potensial Di Sini Sama Seperti Potensial Di Sini Sama Seperti Potensial Di Sini Berarti Tegangannya Sama Berarti Dia Paralel Oke Sekarang Kita Lihat Tadi Gampang S C Sama Dengan Material Dikalikan Lebar Elektroda Lebar Elektroda Nanti Katakanlah Dia Dua Dimensi Jadi Lebar Elektroda Itu Lebar W Dikalikan Tingginya Ini Lebar Elektroda Dibagi Dengan Separasi Distance Antara Kedua Elektroda Keduanya Sama Sama D Disini Jadi Kita Tinggal Masukin Material Material Udara Ini EA Yang tahapan Nanti Apakah E0 Kemudian A nya Itu Wid Lebar Dikalikan Tinggi Tingginya Itu Yang ini Anggap Di sini Gambar Ini Belum Tutup Benar Jadi Punyanya Yang ada Di udara Itu W Sedangkan Tingginya Itu H Dikurang HF Sedangkan Yang Di dalam Air Atau Di dalam Fluida Kedalaman Fluidanya Ini HF HF Jadi Bedanya Di sini Dan Di Material Dari Fluid Jadi Kalian Bisa Sedikit Oprek Oprek Ini Bisa Dihitung Sedikit Karena Nanti Kita Pertanyaan Terbesarnya Itu HF HF Berapa HF Bisa Kita Tebak Dari C C Berapa C Kita Lihat Di sini Yang konstan Mana Ini Konstan Ini Konstan Segini W Konstan W Konstan Lebar Dari Elektroda Yang Tidak Berubah Ini Juga Jangan Diubah Jangan Dimaju Mundur Kemudian Fluida Yang Kita Ukur Tidak Berubah Bendanya Fluida Itu Berarti E Epsilon F Tidak Berubah Air Udara Yang Ada Dalam Tidak Berubah Jadi Ini Konstan Yang Saya Sebut Dengan K Faktor Konstan Nah Yang Di belakang Juga Ini Sebetulnya Konstan Juga Apa sih Ini Nah Kalau Kalian Lihat Ini Itu Adalah Kapasitor Ketika Tidak Ada Fluida Tidak Ada Cairan Jadi Ketika H nya 0 Sorry HF nya 0 HF nya 0 Itu Hilang HF nya 0 Berarti Cairan Ini Tidak Ada Maka Ini Tidak Ada Hilang HF 0 Maka Inilah CO Konstan Santa Juga Jadi Inilah Proses Kalibrasi Nanti Kalian Bisa Ukur Secara Kalibrasi Kalian Ukur Bahwa Kita Bisa Mengukur Tegangan Ini Rangkaiannya Rangkaian Kalian Dibikin Ini Ada Tekanan Suatu Sumber Tegangan Dikonek Diatur Berapa R nya Kemudian Berapa Nanti Ini Given Given Ya Yang tadi Kita Ukur Di Ukur Di Awal Kemudian Tentunya Ini Juga Kita Bisa Ketahui Dari Besaran Besaran Ini Jadi Ketika Rangkaiannya Kosong Tidak Ada Fluida Maka C Sama Dengan C 0 C Sama Dengan C 0 Ketika Tidak Ada Fluida Atau HF nya Sama Dengan 0 Jadi Kosongin Dulu Kita Kalibrasi Ya Nah Kalau Sudah Kita Kalibrasi Dapat Dapatkan C 0 nya Maka Nanti Ketika Kita Naikkan Airnya Di Sini Atau Cairannya Di Sini Maka Kita Akan Mendapatkan Jadi Kalau Kalian Lihat Di Gambar Ini Ya Ini Nanya Saya C Ketika Ada H H nya H Lebih Ada 0 Itu Kira-kira Lebih Besar Atau Lebih Kecil Atau Sama Dengan Seno Saya Bisa Jawab Nggak Ya Lebih Lebih Besar Lebih Kecil Sama Dengan Ayo Kalau Nggak Dijawab Nanti Kalian Nggak Dianggap Hadir Suaranya Nggak Ada Ketika Nggak Terabsen Protes Ketika Ditanya Kuliah Ya kan Kalau Kuliah Itu Kan Dosennya Boleh Nanya Kalian Kalian Boleh Nanya Kita Ya Bumai Dosennya Mahasiswa Boleh Nanya Kita Kita Boleh Nanya Mahasiswa Kalau Mahasiswanya Jawab Berarti Nggak Ada Dia Ayo Jawab Nih Siapa Yang Berani Jawab Nanti Jawab Nanti Kasus Siapa Nih Kalau Ada Cairan Kapasitansi Sistem Saya Ini Lebih Besar Dari Kalau Kosong Lebih Kecil Atau Sama Dengan Kita Mau Jawab Kita Mau Jawab Dan Kenapa Kan Gampang Ya Lihat Aja Rumusnya Rumusnya Jelas Kalau Di Sini Jadi Kalau Ada Cairannya Maka Dia Lebih Besar Karena Dia Penjumlahan Di Sini Karena Ini Semua Positif HF Positif 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 Berarti Lebih Besar Jadi Ketika Ada Itu Dia Akan Terganggu Ini Bridge Ini Terganggu Dan Kita Akan Dapati Suatu Tegangan Keluaran Yang Berbeda Dari Yang Tadi Sehingga Kita Bisa Mendapatkan C Dari C Kita Bisa Menghitung HF Dengan Rumus Ini Jadi Seperti Itu Perhitungan Secara Tidak Langsung Selain Itu Ada Aplikasi Lain Menggunakan Prinsip Kapasitif Sensor Silahkan Kalian Saya Usulkan Kalian Kari Kari Kalian Nanti Bisa Bikin Bisa Bikin Bisa Ikut Pekan Kreativitas PKM Kreativitas Mahasiswa Kalian Bisa Tunjukin Ini Menarik Modalnya Sederhana Gampang Kalian Bikin Kapasitor Kapasitor Ini Cuma Modalnya Itu Lempeng Katakanlah Berbentuk Lingkaran Dengan Radius Entah Berapa Katakanlah Radiusnya Ini Atau Diameternya 2 cm Katakanlah Nanti Bisa Bisa Kita Ukur Bisa Kita Design Dulu Nanti Baru Kita Bikin Kemudian Dengan Jarak Tertentu Ada Gap Katakanlah Nanti Kalian Harus Pasang Disini Ada Spacer Biar Nggak Nyenggol Atau Kalian Bisa Letakkan Di Satu Tempat Ada Alasnya Di Bawah Sini Ini Ada Ring Ini Dua-duanya Terbuat Dari Metal Kalian Bisa Bikin Dari Kuningan Yang Murah Murah Meriah Kuningan Itu Murah Medali 20.000 Kalian Bisa Dapat Agak Lebar Nah Atau Atau Cari Kuningan Bekas Bisa Buat Eksperimen Bebas Bebas Saja Nah Kemudian Di bagian Bawahnya Ini Jadi Di bagian Bawah Gambar Di atas Di bagian Bawah Ini Di Konek Di Soler Ada Kabel Nanti Kita Konek Dengan Katakanlah Sumber Tegangan Atau Rangkaian Karena Dalam Sensor Itu Ada Ada Rangkaian Buat Buat Processing Jadi Kita Langsung Aja Nanti Bilangnya Begitu Kemudian Ring Yang Luar Itu Dikonek Ke Bagian Polaritas Satunya Jadi Terbentuk C Ini Pasti C Jadi Kalian Bisa Bayangkan C Itu Macem-macem Kalau Tadi Itu C Nya Begini Maka Medan Listrik Nya Itu Aman Di Dalam Kecuali Kita Masukin Jari Kedalam Nah Kalau Ini C Agak Terbuka Agak Agak Liar Agak Liar Jadi Dari Kalau Pemuatan Ini Positif Di Sini Maka Dia Akan Seperti Ini Jadi Yang Warna Merah Itu Adalah Yang Warna Merah Itu Adalah Medan Medan Listrik Nya Sudah Pasti Begini Bisa Jadi Dia Keluar Kesana Bisa Jadi Tapi Kita Abaikan Ini Kayak air mancur Kalau kalian Lihat di pinggiran Kolam Kayak air mancur Kalau kita Lihat dari samping Kurang lebih Kayak begini Nah Ini Menarik Sekali Karena Medan Listriknya Itu Keluar Luar Jadi Bagus Bagus Untuk Apa Untuk Sensor Untuk Non-contact Sensor Atau Katakanlah Variasi Satunya Lagi Ini Di bawah A Adjacent Plates Capasitor Kayak Begini Sama Aja Kurang Lebih Cuma Dia Variasikan Dan Saya rasa Lebih keren Yang ini Karena Yang ini Jelas Banget Ini Yang Polaritas Positifnya Dikelilingi Oleh negatif Jadi Kemungkinan Kayak Begini Kalau Ini Nanti Takutnya Ada yang Kesana-sana Juga Ilang Tapi Kurang Lebih Sama Tergantung Apa Yang Kita Mau Sense Apa Yang Kita Mau Tebak Jadi Menariknya Itu Adalah Kalau Kalian Ingin Menjadikan Dia sensor Kita Bisa Letakkan Material Yang Kita Ingin Uji External Object Di Sini Namanya Keberadaan External Object Selama Dia Ini Material Artinya Memiliki Epsilon R Tidak Sama Dengan Epsilon Udara Kalau Dia Sama Maka Gak Bisa Kita Detect Sedikit Aja Beda Sedikit Aja Beda Even Katakanlah Kalau Kalian Taruh Disitu Mungkin Material Material Yang Epsilon R Mendekati Satu Itu Ada Ada Gangguan Nanti Gangguan Itu Akan Dijawantahkan Oleh C Yang Berubah Kalau Kalian Misalnya Ingin Pak Di Samping Saya Mau Tebak Epsilon R Saya Mau Tebak Untuk Bisa Nggak Nah Itu Harus Sensornya Banyak Jadi Ada Beberapa Capturan Istilahnya Jadi Kalian Bisa Melihat Ada Berubah Dimana Saja C Jadi Kalian Bisa Mendapatkan Secara Tidak Langsung Besaran Besaran Yang Kita Ingin Dapati Tadi Melalui Medan Distrik Yang Berubah Medan Distrik Yang Termodifikasi Oleh Keberadaan Objek Objek Ini Jadi Menarik Kali Nih Atakan Kalian Mau Tempat Jempol Kalian Taruh Jempol Kalian Di atas Di atas Sini Kalian Letakkan Kalian Letakkan Jempol Kalian Disini Ibu Jari Kalian Letakkan Disini Maka Akan Ada Perubahan Medan Lisrik Yang Akan Merubah Kira-kira Apa Saya ingin Nebak Epsilon R Epsilon R Dari Jari Saya Itu Bisa Macem-macem Barangkali Nanti Ada Kaitannya Juga Apantah Besaran Lain Dengan Kondisi Kesehatan Kita Jadi Cukup Dengan Dicek Jari Ibu Jarinya Itu Atau Mungkin Nanti Bukan Ibu Jari Mungkin Di Lengan Kita Ditaruh Benda Ini Ditempelkan Lengan Kita Mungkin Bisa Detect Itu Semua Nanti Kalian Harus Kalibrasi 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 Itu Step Yang Sangat Menantang Kalibrasi Itu Artinya Kita Training Kita Training Kalau Bahasanya Orang Machine Learning Sekarang Itu Di Training Nanti Baru Di Testing Lapangan Di Testing Gimana Kalau Training Bagus Kalibrasi Bagus Maka Testing Bagus Nebak Itu Bagus Itu Kerjaan Insinyur Kalian Kalian Bisa Jadi Insinyur Yang Benar Benar Di Lapangan Manfaat Banyak Sekarang Kalian Coba Belajar Belajar Begitu Dulu Nanti Kalau Ada Kesempatan Bisa Di Lap Bisa Di Mana Kalian Bisa Salah Satunya Ini Menarik Jadi Cerita Mengenai Kapasitor Atau Kapasitansi Itu Basicnya Itu Nanti Di Akhir Perkulian Saya Tunjukin Satu Aplikasi